Bapak ibu saudara saudari terkasih salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 yang lalu Negara kita Indonesia kembali merayakan hari kelahiran Pancasila Ingat bukan hari kesatian Pancasila melainkan hari kelahiran Pancasila Hari tersebut menjadi sangat penting bagi negara kita Khususnya tatkala akhir-akhir ini sekian banyak gerakan ngotot ingin meruntuhkan Dan menggantikan Pancasila sebagai falsafah bangsa kita Nah tahukah bapak ibu saudara saudari terkasih Bahwa hari penting tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan yang cukup erat Dengan gereja katolik Indonesia Hal ini dibuktikan salah satunya dengan kunjungan presiden Indonesia Jokowi Dodo ke biara katolik di N.D. Flores pada tanggal 1 Juni 2022 yang lalu Mengapa Jokowi berkunjung ke biara katolik itu pada hari kelahiran Pancasila? Jadi ternyata saat pada tahun 1934 hingga tahun 1936 Bung Karno dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda penjajah ke N.D. Flores Pembuangan itu menjadi momen yang sangat menyakitkan bagi Soekarno dan keluarganya Apalagi lantaran pemerintah Hindia Belanda melarang keras penduduk N.D. kala itu Bergaul dan menemui Soekarno di rumah pengasingannya Di saat Soekarno mendapat penakanan itulah Kehadiran para pastor Belanda dari Serikat Sabda Allah Yaitu SVD menjadi penghiburan dan penguatan baginya Setidaknya ada tiga pastor dan satu brother SVD Yang sangat kompak dengan Soekarno kala itu Para pastor dan brother Belanda itu Tak mengindahkan larangan dari pemerintah Hindia Belanda Perihal jangan bergaul dengan Soekarno Soekarno pun awalnya tidak begitu yakin Dengan kehadiran para pastor dan brother Belanda itu Soekarno ragu lantaran para pastor dan brother itu pun adalah orang Belanda Sama dengan pemerintah penjajah saat itu Namun dari perjumpaan mereka Akhirnya Bung Karno sadar bahwa meskipun para pastor dan brother Katoli itu adalah misionaris Belanda Namun mereka sendiri tetap menentang penjajahan yang dilakukan bangsanya terhadap bangsa Indonesia Keakrapan mereka dengan Soekarno justru mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia Disebutkan bahwa para pastor dan brother itu sering minum kopi bersama Soekarno Mereka juga saling bertukar pikiran Dari pergaulan dengan para misionaris inilah Soekarno akhirnya sangat mengenal misi dan karya gereja Katolik Kebersamaan dengan para misionaris itu membuat Soekarno akhirnya betah di ND Walaupun statusnya masih sebagai tahanan politik Bahkan Soekarno mendapat banyak pengetahuan dan ilmu yang berguna dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia Ia diizinkan oleh para pastor dan brother untuk menggali pengetahuan di perpustakaan biara itu Lewat perpustakaan inilah akhirnya Soekarno belajar banyak hal Terutama aliran-aliran pemikiran di dunia dan juga tentang berbagai agama-agama Bahkan ia semakin mendalami agama Islam dengan sarana buku-buku tentang Islam yang cukup banyak di perpustakaan itu Dalam salah satu suratnya Soekarno mengungkapkan bahwa memang di ND ia banyak semakin bergaul dengan agamanya Agama Islam Ia merasa seperti lahir kembali sebagai umat Islam saat ia berada di ND Pertemanannya dengan para pastor justru memperteguh imannya sebagai orang Muslim Namun hal yang paling penting dari pengalaman Soekarno di ND adalah Bahwa dengan tukar pikiran bersama para pastor dan brother Dan juga lewat membaca banyak buku di perpustakaan biara itu Akhirnya Soekarno mendapat banyak inspirasi Terkait usahanya untuk menyusun sila-sila sebagai falsapa negara ini Yaitu Pancasila yang memang mesti segera dirumuskan saat itu Saat itu Soekarno menjadi salah satu tokoh penting untuk merumuskan falsapa bangsa Indonesia Yang akan segera mendapatkan kemerdekaannya waktu itu Sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa Merupakan inspirasi dari pengalaman Soekarno di ND Soekarno menyadari bahwa sila ketuhanan Maha Esa Menjadi rumusan yang paling tepat untuk situasi bangsa Indonesia Yang memang terdiri dari berbagai keyakinan agama Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Juga terinspirasi dari pengalaman Soekarno di ND Gagasan tentang keadilan sosial sebenarnya gagasan yang cukup baru untuk dunia kala itu Gagasan itu semakin terkenal tak kala Paus membicarakannya Yaitu Paus Pius XI dalam ensikliknya Quadragesimo anno pada 15 Mei 1931 itu Karena relasi dengan para pastor dan brother itu Maka Soekarno pun semakin mengetahui dan akhirnya terpikat dengan gagasan tentang keadilan sosial ini Karena itulah Soekarno akhirnya merumuskan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dia memilih ini dari berbagai kemungkinan aliran-aliran lain yang ada saat itu Demikianlah ND termasuk di dalamnya adalah biara katolik di ND menjadi salah satu tempat penting kelahiran Pancasila Karena itulah di biara itu saat ini dibuat satu tempat khusus yang disebut Serambi Pancasila Dengan patung Soekarno di dalamnya untuk mengenang lahirnya Pancasila dari tempat itu Ada juga foto dari pastor dan brother saat berbicara dengan Soekarno Itulah salah satu tempat yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada hari Rabu yang lalu Yaitu hari kelahiran Pancasila Ini adalah salah satu dari sekian banyak kisah yang menunjukkan bahwa gereja katolik Sejak awal turut memperjuangkan kemerdekaan dan masa depan bangsa Indonesia Gereja katolik sejak awal hadir dalam usaha melahirkan Pancasila Dan gereja turut membelanya Karena itulah saat ini gereja katolik Indonesia semakin gencar mewartakan kepada para umat katolik Indonesia Untuk sungguh terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Terutama dengan mencintai dan mengamalkan Pancasila Para uskup di Indonesia pun menyuruhkan pentingnya KTKC kebangsaan Seperti yang saya sampaikan dalam video kali ini Di gereja katedral Jakarta saat ini juga kita bisa melihat ada ikon Pancasila Yang sangat besar Garuda Pancasila ditempatkan di dekat pintu utama katedral Ini mau menyuruhkan kepada kita umat katolik Indonesia Bahwa iman kekatolikan kita Mestinya kita wujudkan salah satunya dengan sungguh terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pada hari kelahiran memperingati hari kelahiran Pancasila Rabu yang lalu Beberapa tempat juga merayakan Misa Ada juga yang bersama para uskup merayakan Misa di tempatnya masing-masing Orang katolik dengan demikian Mesti berada di garis depan dalam membela dan mengamalkan Pancasila Sejak dulu hingga sekarang Kita bukan penumpang di negara Indonesia ini Roh kudus yang kita terima dalam perayaan Pentecostal Mendorong dan menggerakkan kita untuk itu Yesus, engkau kan dalam